Halo aku Yuno Vita, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya AGS Channel Thank you Proses pembuatannya dapet itu sudah selesai 20 bulan Ya kalau bulannya lama, yang jelas hampir setahun Mulai pandemi Stop sih Yuno Ini copyright misalnya Kalau ini enggak apa-apa Kalau mengenai megaboot mungkin hampir 90% lah Tapi belum semua kelar, soalnya power-powernya belum dipasang Kita cuma masang speaker Terus set Kemarin nyoba jalan Tapi harus nambah sasis Karena memang beratnya hampir 5 ton Hampir 6 ton Jadi waktu dibuka ini Posisi Disini tuh jatuhnya hampir 6 ton Oke, sama yang mau nanyain apa? Tapi itu Sudah hampir selesai ya pak Oh iya selesai 90% Cuman kan Hanya sebagian yang kita set Tapi semua sudah selesai Speaker sudah selesai semua Untuk middle sudah Oh sudah Lengkap Lengkap Apa yang nanya apa? Untuk ini pak Untuk lampunya itu sudah Kalau dipasangin Oh lampu udah kepasang dari dulu Cuman memang tak rubah Jadi intinya Saya memodifikasi itu Supaya lampunya lebih praktis Tanpa harus menggunakan banyak Banyak apa ya Parlet atau apa Jadi supaya lebih mudah Atau lebih meriah Atau biar kelihatan lebih bagus Kalau megabod mungkin nanti Cekson kita undang semua youtuber Saya Indonesia Jadi boleh tanya Mengenai apa megabod Yang jelas kita Rencana bikin megabod dua Yang satu warna hitam Oh dua Yang satu biru Tapi kalau emang Tahun-tahun ini memang belum Ada karnaval kita bikin Soalnya Bum sama hidrolik Sudah siapin semua Oh iya Megabod itu Nanti rencananya Buat event apa aja? Karnaval saja Atau mungkin buat hajatan juga Atau Boleh hajatan nggak apa-apa Tapi yang duit tamakan mungkin Apa? Karnaval? Enggak juga semua bebas Oh gitu Bebas jadi Coba sih Nggak behajatan ya Pak Itu supnya ada berapa pak? 50 50 Untuk midlanya? 50 Wah 50 juga Meter Tapi total berapa speakernya? 150 150 Speaker Speakernya mau pakai ukuran berapa? 18 in nya 50 Terus Midlanya 12 in nya 20 10 in nya 30 Twitter nya Toa nya 20 Hike mid nya Midlanya pakai toa Terus Hike nya yang tinggi Sama yang rendah 30 150 Totalnya semua 150 Speaker Kalau bisa di review Mungkin Sama yang bisa lihat Hidrolit nya bagaimana Jenjen nya bagaimana Bisa dilihat Power nya Kira-kira Untuk mengantar Atau Untuk Speaker terbanyak itu Membutuhkan berapa power mana? Oh rahasia No Masih rahasia Rahasia Nah itu kan yang saya gitu 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 jelas banyak no Yang jelas Paling gak Kita putus power itu sekitar 30 an 30 power 30 biji Itu udah tak Tempatin Gimana bisa Supaya cukup Masih kita rancang juga Soalnya Begitu kita buka Harusnya udah clear semua Jadi kita sempat Kemarin ya harus Memperbaiki Banyak sistem Dari mulai hidrolit Macem-macem Soalnya bener-bener berat Waktu posisi begini Emang berat Tapi ini sudah Tes berjalan Oke Udah Kalau tes jalan Udah oke Jangan khawatir Cuman Memang harus Nambahin sasis lagi Atau penguat lagi Supaya lebih Aman gitu Oke Kalau mau review Silahkan Hari ini Kita lagi Ngerjain power Itu masih rahasia ya pak? Masih rahasia Masih rahasia Jadi mungkin Gampang-gampang yang besar Duit 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 Ya benerlah Iya Ternyata ini Tidak ada duit Tidak ada duit Sama otak Tidak ada duit Kita juga butuh Pemikiran Tidak cuma duit Kalau duit itu Oke kita menyuruh orang Bisa tapi belum tentu Sesuai dengan harapan kita Terus bagaimana sistem Atau apanya Mungkin juga perlu Direview juga Jadi untuk Kedepannya ini Kalau Karena apa Di jalan yang ekstrim Gimana? Enggak masalah Kalau memang Ya diturunin Kita naik dulu Oh gitu Oh gitu Kita buka tutup Banyak bingung Ada jembatan Tutup Lalu posisinya Naik gini Kenapa kita harus Paksa naik Tutup aja dulu Naik dulu Buka di atas Kan malah viral nanti Iya Ya begitu Orang buka gini Semua lihat semua Kan Mending kita cari amannya Mungkin kalau Jalannya seperti ini Mending kita tutup saja Kita naik dulu Terus di atas ini Kita buka Jukit lagi Kan gak apa-apa Orangnya justru nanti Malah ngikutin kita semua Iya gak? Betul Mungkin Megabod ini masih pertama kali ya di wilayah Jawa Timur Oh iya pasti Indonesia yang saya yang bikin Terus ide ini keluar dari mana pak? Mungkin begini pak Yang jelas kita juga Atau gimana Ya referensi dari orang luar juga penting Oh iya Jadi kita juga Lihat Punya orang luar ternyata praktis Kita gak perlu banyak Cincong-cincong terlalu banyak Cuman disini emang modalnya banyak Harus beli truk dulu Iya iya Harus truknya gak bisa dipakai untuk apa-apa Khusus ya Ya Kalau gak ada orang nyewa ya tidur disini Nginep Tapi itu kan ya mempermudah dalam Proses pemasangan juga Jadi kita sekali sampai langsung buka sudah siap Ya kalau kita kan Satu hari ini pindah sini pindah sini pindah sini kita bisa Jadi gak perlu harus pungkar pasang lagi Tapi mengenai power nanti itu Memang sudah disitu saja atau masih dipindah? Oh iya kalau power disitu saja Begitu dibuka sudah selesai Enggak maksudnya mungkin dipindahkan Oh enggak Kita harus Memang khusus disitu ya Kita udah ngerancang untuk power yang baru itu disitu semua Wah semua full umruh ya Kita umruh Jadi saya memang suka umruh Karena gak punya uang lor Tapi janji kualitas bagus Oh enggak masalah Kalau kualitas Kalau bisa meludas bareng ya enggak masalah gitu loh Ya Oke lanjut di luar ku semua Semoga Channel-channel Anda bisa berkembang Amin Silahkan review tapi sebaiknya hari biasa atau bukan hari minggu Terima kasih ya Pak Hendrik Karena hari minggu itu kita Biasanya refreshing atau ngerjakan power Jadi disitu kegiatan saya di rumah memang harus Harus memenuhi standar Karena teman-teman yang pada Apa itu Pada pesen kan harus dilayani juga Betul-betul Oke jangan lupa subscribe untuk like-nya untuk Semua channel yang review saya Terima kasih Pak Hendrik Terima kasih Terima kasih Pak Hendrik Terima kasih